mana modulnya turunan kalian juga buka modul kalian ya turunan fusi aljabar ini diagram alurnya dari belajar limit dulu itu menghasilkan teori turunan dari limit ternyata akhirnya muncul turunan karena ada soal limit susah diselesaikan dengan teori limit oh ternyata baru muncullah teori tentang turunan turunan itu ternyata akan membantu beberapa soal di limit membantu soal di pengerjaan soal di limit yang dikerjakan dengan limit ternyata harus panjang sekali ternyata dengan memakai bantuan turunan, oh cuma selangkah aja udah langsung kelar nah kemudian nanti turunan itu juga muncul rumus-rumus baru yang mempermudah ya yang mempermudah menyelesaikan daripada harus memakai limit oh ternyata limitnya bisa dibuang aja nih kita memakai rumus turunan aja gitu kemudian nanti ada terapan turunan nih turunan itu aplikasinya adalah untuk menentukan laju perubahan fungsi jadi laju sesaat itu ya laju sesaat kemudian keuntungan laju keuntungan sesaat itu kalau IPS ya kemudian menentukan gradient garis singgung gitu kemudian menentukan interval fungsi naik turun kemudian untuk menentukan titik balik maksimum titik balik minimum titik belok kemudian kalau di IPS itu terapannya adalah mencari laba maksimum mencari keuntungan minimum nah itu terapan di soal apa ekonomi itu seperti itu jadi gimana caranya supaya labanya maksimum nah saat kita harus memproduksi barang berapa gitu kalau IPS itu semester 1 mereka sudah belajar tentang turunan ini nah mereka sedang belajar tentang integral sekarang lanjutannya dari turunan tapi kalian baru sampai disini nah ini dia pengertian turunan blablabla nanti kalian bisa baca sendiri ya jadi nah saya langsung ke sini konsep turunan jadi kenapa kenapa turunan itu berawal dari limit dari limit melahirkan konsep turunan gitu ya nah karena kan gini turunan turunan diferensial itu nama kerennya gitu ya adalah laju sesaat perubahan fungsi jadi bukan laju rata-rata ya kalau laju rata-rata itu kan delta S per delta T gitu ya kalau di fisika ya nah kalau laju sesaat itu kita sudah memakai turunan konsep turunan jadi artinya adalah gini laju sesaat perubahan fungsi itu dari interval X1 X2 nah gimana caranya supaya X2 dan X1 itu nanti jaraknya itu semakin mendekati 0 nah ada kata-kata mendekati 0 inilah bahasa limit ya karena limit itu adalah pendekatan ya pendekatan ke suatu nilai tertentu jadi misalnya kita mau mencari limit fungsi di X sama dengan 2 oh berarti 2 itu kita dekati dari kiri kita dekati dari kanan gitu ya muncullah limit kiri limit kanan gitu ya nah kemudian saat X-nya benar-benar sama dengan 2 itu ketinggian fungsi di berapa gitu ya nah ini tetapi disini yang kita dekatkan itu adalah deltanya jarak X1 dan X2 itu kita dekatkan ke 0 jadi kita himpitkan antara X1 dan X2 jaraknya gitu oke Stella udah di dalam Stella halo bu oke udah aman iya bu oke semoga ya oke sekarang kita lanjutkan nih nah ini laju rata-rata nah kita membahas dulu dari laju rata-rata laju rata-rata itu adalah kalau misalnya dia dari X1 itu adalah nilainya A kemudian X2 itu nilainya adalah A ditambah B jadi supaya nyambung ya kayak X1 itu adalah U1 kemudian X2 itu adalah U2 kemudian jarak antara X1 dan X2 atau jarak antara U1 dan U2 itu adalah sejauh B gitu ya supaya kelihatan nih jaraknya B nah nanti yang kita kalau kita mau mengubah laju rata-rata menjadi laju sesaat berarti si B nilai B ini kita dekatkan ke nilai 0 agak buyang ya bahasanya ya tapi nanti kalau udah mulai ke soal contoh soal baru paham nah si nilai A ini ini adalah domain domain dari fungsi FX berarti A itu adalah nilai X gitu ya nah seperti ini rumusnya kalau laju rata-rata itu adalah delta Y per delta X atau ya tergantung fungsinya nanti dia menuliskan dalam bentuk apa kalau S ya berarti delta S per delta X gitu ya itu laju rata-rata berarti delta Y itu adalah FX2 dikurangi FX1 kemudian delta X berarti X2 dikurangi X1 gitu kemudian X2 tadi nilainya adalah X ditambah B X1 itu adalah nilainya A tinggal substitusi ya ganti aja ke sana kemudian karena A adalah domain terhadap fungsi FX berarti A itu kita ganti dengan nilai X berarti disini adalah FX plus B dikurangi FX dibagi B ya karena ini A-nya hilang ya A-nya A plus B dikurangi A jadi hilang jadi per B aja nah nanti si B ini yang kita limitkan ke 0 gitu kalau kita mau cari laju sesaat nah ini rumus laju rata-rata ya delta Y per delta X gitu nah sekarang kita ke laju sesaat laju sesaat itu adalah nilai limit dari nilai limit dari laju rata-rata berarti ini rumus laju rata-rata ini kita limitkan aja siapa yang dilimitkan ke si nilai B-nya ini loh penyebutnya delta X-nya delta X-nya itu kita limitkan ke 0 karena delta X adalah si B berarti B ini mendekati nilai 0 nah ini kalau di turunan dia selalu mendekati 0 ya tidak pernah mendekati nilai angka tertentu nilai 2 kalau di soal limit kan X bisa mendekati 2 bisa mendekati 10 bisa mendekati min ta hingga plus ta hingga gitu ya bebas kalau soal limit kalau yang di sini turunan itu untuk yang nilai B-nya selalu mendekati 0 nah yaudah rumusnya jadi seperti ini laju sesaat perubahan fungsi itu adalah kalau fungsinya adalah Y berarti di sini lambangnya adalah Y aksen atau DY per DX ini juga lambang laju sesaat turunan ya lambang turunan itu adalah DY per DX atau DFX per DX jadi DY itu berarti karena fungsinya Y berarti dia derivatif dari fungsi Y terhadap fungsi X terhadap variable X per DX gitu nah atau lambangnya pakai aksen nih bacanya adalah turunan ya atau F aksen X nih nah rumusnya adalah yang ini kita tambahkan limit di sini kemudian B mendekati 0 gitu nah sekarang cara menghitungnya nah ini lebih mudah kalau kita ke garis singgung konsep garis singgung sama nah ini garis singgung saya pindah ke sini dulu ke QGBRA ya saya menjelaskan kenapa garis singgung itu gradient itu adalah new aja dot C oke kita bikin yang baru misalnya saya punya fungsinya itu adalah X sama dengan biar jampang ya Y kuadrat plus 2X min aja min nah oke kemudian disini eh kok X ya Y kemudian plus 5 salah plus 3 plus 2 oke ini kurang lebar sebentar disini berapa ya udah lah apa-apa ini plus 3 plus 4 plus 2 aja oke nah misalnya saya punya titik titik A itu disini misalnya ya kita mau cari gradient garis singgung di titik A kemudian saya pakai warna yang berbeda hijau deh gak kelihatan ya kurvanya eh titik B disini oke saya belum ganti kurvanya saya ganti warnanya sebentar ya tadi mau bikin dulu lupa warna merah ya ini warna pink ya merah jangan deh biru aja oke nah kemudian kita hubungkan dengan garis titik A ke titik B oke ini kita ganti warna merah oke nah sekarang kita mau cari kalau misalnya nih kalau misalnya titik B ini kalau titik B itu jaraknya nah ini anggap titik A itu adalah yang tadi di posisi X1 kemudian titik B itu adalah yang di titik X2 tadi ya posisi X2 kalau si titik A dan B itu jaraknya jauh nah ini maka garis yang merah ini garis yang melalui titik A dan B ini memotong kurva di dua titik ya memotong kurva di dua titik kalau titik B ini semakin kita dekatkan ke titik A jadi ini jarak titik A ke B itu tadi yang delta X tadi ya delta X nya itu kita limitkan ke 0 berarti artinya kita geser B semakin mendekati A nah maka dari sini kita akan mendapatkan garis yang melalui titik A dan B tadi dia akan semakin menyinggung kurva tidak memotong lagi kenapa karena titik B kita himpitkan ke A atau kita dekatkan kita limitkan jangan diubah sama dengan tetapi dia hanya limit aja nah ini limit gimana supaya delta jarak antara titik A dan B itu semakin limit ke 0 mendekati 0 maka garis yang merah ini nanti menjadi garis singgung nah kalau kita mencari limit tadi yang apa tadi delta F per delta X tadi ya kita limitkan ke ini delta X kita limitkan ke 0 maka kita mendapatkan gradien garis singgung ini garis yang merah ini gitu jadi itulah apa awal mula muncul konsep turunan ya dia berasal dari konsep limit yang di sini khusus untuk bentuk yang seperti ini gradien kalau ini titik B jauh dari titik A maka garisnya masih memotong kurva tapi kalau titik B kita gerakkan gerakkan semakin mendekati titik A maka nanti terbentuklah suatu garis yang menyinggung kurva tidak memotong dan ini jarak antara A dan B dia harus limit ke 0 begitu nah sekarang kita lihat lagi ke modul penjelasan di modul nah ini gambarnya tidak bergerak nah ini perhatikan kalau titik A semakin bergerak semakin mendekati titik titik B yang bergerak titik B yang bergerak semakin mendekati A maka lama-lama sampai hampir nempel di A maka ini di sini dia rumusnya adalah seperti rumus apa laju rata-rata tadi ya delta F dibagi delta X tapi ada limitnya kenapa karena titik B bergerak mendekati titik A kemudian delta X X-nya semakin mendekati 0 yaudah ini adalah rumus gradien gitu kemudian contoh soalnya nah ini perhatikan tentukan gradien garis singgung pada kurva F X sama dengan X kuadrat di titik X sama dengan 2 absis itu X ya nah perhatikan di sini berarti M sama dengan gradien karena gradien M sama dengan limit delta X mendekati 0 dari F 2 karena absisnya 2 ya A kita ganti jadi 2 F 2 plus delta X min F 2 per delta X nah kemudian karena F X-nya adalah X kuadrat berarti di fungsi X ini X-nya kita ganti jadi 2 plus delta X nah ini jadi X kuadrat X-nya kita ganti jadi 2 plus delta X kuadrat min 2 kuadrat per delta X kemudian ini kita jabarin 2 plus delta X kuadrat itu adalah 4 plus 4 delta X plus delta X kuadrat min 4 4-nya coret kemudian 1 delta X yang pembilangnya ini kita faktorkan 1 kemudian coret sama delta X yang di bawah nah ini cara menyelesaikan limit juga seperti ini kan difaktorkan kemudian dicoret yang sama habis itu baru disubstitusi delta X nya diganti dengan 0 yaudah jadi gradient garis singgung kurva F X sama dengan absis 2 itu adalah 4 apakah paham caranya bisa ya yang nomor B juga sama hanya fungsinya yang berubah menjadi X pangkat 3 kemudian A nya adalah 3 absisnya adalah 3 nah ini disini M sama dengan limit delta X mendekati 0 F 3 plus delta X min F 3 per delta X per nya selalu sama per delta X yang beda itu fungsinya ini disini 3 plus delta X pangkat 3 jabarkan kemudian sederhanakan coret delta X nya atas bawah kemudian substitusi delta X nya yaudah dapat 27 gitu jadi gradient nya adalah 27 paham tentang gradient bisa ya oke sekarang yang tentang kecepatan sesaat nah ini dia tadi kita punya kecepatan kecepatan rata-rata itu adalah delta F per delta X gitu ya nah kalau dia mintanya diselang waktu 0 sampai 2 berarti kita tinggal masukkan aja nih waktu maksimum waktu terkecil berapa kita selisihkan kemudian dibagi T2 min T1 gitu ya nah dapat 50 km per jam ternyata cepatan rata-ratanya nah sekarang yang ditanya adalah kecepatan sesaatnya kecepatan sesaatnya nah ini perhatikan prosesnya kita memakai bantuan di mid kanan dan di mid kiri ya nah ini perhatikan selang waktunya itu kita memakai selang dari 0 sampai 1 nah kalau kalian menggambar grafiknya itu gini jadi eh salah andu andu ini agak nempel ke sana aja X nya ini Y ini FX ini X nah X nya itu dari 0 sampai ini 1 kemudian ini 2 nah ini 2 ini 1 nah ini selang waktunya perhatikan dari 0 sampai 1 itu 0 nya kita gerakkan ke kanan nih semakin mendekati 1 berarti ini adalah limit kiri ya namanya ya sama busri dibahas ya limit kiri limit kanan jadi kalau saya ngomong limit kiri limit kanan nyambung ya oke 0 digerakkan semakin mendekati angka 1 tetapi jangan lebih dari 1 sama dengan aja gak boleh gitu ya ini namanya limit kiri jadi dari kirinya 1 1 yang jadi patokannya ternyata delta F per delta X kecepatan rata-ratanya itu dari 35 47 naik ke atas ternyata limit ke angka 50 49,9985 nah sekarang kalau kita memakai selang waktu yang sebelah kanannya yang dari 1 sampai 2 2 nya yang kita gerakkan ke 1 jangan 1 nya yang kita gerakkan ke 2 nanti limitnya mana yang kita jadikan patokan harus ada angka yang jadi patokan gitu namanya limit jadi kalau misalnya apa Dava sama Andreas limit ke seseorang orangnya harus sama kalau orangnya beda namanya tidak tidak ketemu limitnya beda artinya tidak punya limit tapi kalau orang yang didekati sama berarti limitnya ada jadi sama juga ini jadi 2 nya yang kita gerakkan ke kiri semakin mendekati ke 1 jadi yang didekati dari kiri dan kanan harus sama kemudian nanti nilai deltanya ini juga harus mendekati ke angka yang sama kalau beda ya tidak ada jawabannya nah ternyata kecepatan rata-ratanya juga dari nilai 65 kemudian turun 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 ternyata dia stopnya di angka 50,0015 ini kan mendekati angka yang sama yang didekati adalah angka 50 tadi memakai kecepatan rata-rata kita dapat angka 50 kalau kita memakai tabel di sini juga dapat angka 50 kalau yang didekati adalah X sama dengan 1 kecepatan sesaat saat X nya adalah 1 ini dengan tabel sekarang kita mau memakai rumus yang limit tadi limit delta F per delta X kita geser ini perhatikan karena X nya 1 berarti kita masukkan ke sini 1 plus delta X min F 1 kemudian fungsi kita 15 X kuadrat plus 20 X berarti ini kita masukkan ke fungsi kita 15 X nya kita ganti jadi 1 plus delta X kuadrat plus 20 kali 1 plus delta X nah kemudian tinggal dijabarkan nah perhatikan ini jawabannya juga sama 50 nah jadi kecepatan mobil pada saat X sama dan 1 adalah 50 kilometer per jam itu ya jadi di sini V itu kecepatan sesaat itu adalah limit dari kecepatan rata 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 limit adalah delta X yang mendekati 0 itu kemudian kita lihat ke contoh soalnya contoh 2 sebuah benda bergerak sepanjang garis lurus sehingga kedudukannya setelah X detik memenuhi persamaan F X sama dengan 6X pangkat 3 plus X kuadrat dengan F X dinyatakan dalam meter yang A tentukanlah kecepatan rata-rata benda dalam selang waktu 2 sampai 3 X perhatikan karena dia menanyakan kecepatan rata-rata berarti kita gunakan delta F per delta X oke paham ya cepat rata-rata berarti yaudah kita masukkan F3 kemudian kita masukkan F2 dihitung kemudian dikurang dibagi 3 dikurangi 2 dapatnya adalah 119 meter per second nah itu yang A kemudian yang B berapa kecepatan sesaat kecepatan sesaat benda pada X sama dengan 2 nah berarti karena kecepatan sesaat berarti kita memakai limit limit dari kecepatan rata-rata jadi karena fungsinya adalah 6X kuadrat plus X kuadrat berarti kita masukkan di sini 6 karena tadi saat X nya 2 berarti kita masukkan X nya 2 6 dikali 2 plus delta X pangkat 3 plus 2 plus delta X pangkat 2 dikurangi 6 kali 2 pangkat 3 plus 2 pangkat 2 per delta X tinggal tinggal jabarkan sama seperti proses di gradien tadi kemudian coret delta X ini proses ini selalu ada yaudah kemudian ketemu 76 meter per sekop apakah paham turunan dengan lebih 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 jadi kalau kecepatan rata-rata itu enggak pakai limit ya dia masih memakai delta F per delta X konsep rata-rata itu ya kalau saya untuk tanya apa Krishna itu yang di B itu X nya 2 itu dibilihkan yang terkecil ya Bu ini tergantung soalnya nanti ikuti aja soal yang diberikan X nya berapa oke Krishna oke jadi yang kamu cari adalah kecepatan sesaatnya ini nanti T nya akan diberikan di soal maaf Bu mau nanya tadi kecepatan tadi Ibu bilang kecepatan limit apa Bu kecepatan itu adalah limit dari kecepatan rata-rata terus tadi yang katanya enggak pakai limit itu apa kecepatan rata-rata oke kecepatan rata-rata itu enggak pakai limit dia hanya langsung delta F per delta X nah yang kecepatan itu adalah limit dari kecepatan rata-rata gitu ya ini rumusnya ada di atas ini nah ini yang warna biru ini V itu adalah limit dari V rata-rata V rata-rata itu yang enggak pakai limit ya dia adalah delta F per delta X kalau kita menghitung kecepatan sesaat baru kita menggunakan limit paham ya oke paham sekarang oke sekarang kita lihat ke soal nah perhatikan nih gunakan konsep kalau nanti soalnya diminta menggunakan konsep berarti kita menggunakan limit ya tentukan F aksen X yaudah kita memakai yang limit F saya copy dulu nih sebentar copy copy sebentar take invertnya dulu turunan nah ini misalnya jika fx sama dengan x kwadrat plus 3x tentukanlah f aksen x nah berarti f aksen x itu sama dengan limit dari sama dengan ini naik ke atasnya x limit saya copy paste aja ya sebentar nah ini dia copy tapi disini adalah x aja karena kan disini yang ditanya f aksen x nah ini x aja nih nah begitu jadi sama dengan nah kita masukkan ini saya copy paste aja lagi ya copy aja nah ini ini adalah fx plus delta x berarti pada fungsi x x nya ini semua berubah menjadi x plus delta x nah saya copy aja nih semuanya nih copy saya masukkan kesini tapi x nya ini berubah menjadi x plus delta x yang ini plus tutup kurung nah yang ini juga sama nih ini menjadi 3 dikali x plus delta x nah seperti itu yang fx yaudah copy aja nih fungsi di fx nya nih kita gantikan aja disini tetapi jangan lupa diberi kurungan kalau enggak nanti terbang gitu ya nah habis itu tinggal dirapihkan dikuadratin dulu ya sama dengan limitnya masih ada disini masih pecahan ya delta x saya copy aja pernya selalu delta x kalau disini ya beda sama limit nah ini tinggal dikuadratkan ini jadi x kuadrat gitu ya x kuadrat mana x kuadrat kemudian plus 2x delta x ya x delta x kemudian yang disini ditambah delta x kuadrat ya saya pakai ini aja delta x dikuadratin nah kemudian yang ini 3 dikali masuk nih plus 3x kemudian plus 3 delta x kemudian yang ini di kali min berarti min x kuadrat ya min x kuadrat saya copy dari depan aja min x kuadrat kemudian ini min 3x nah per delta x nya tetap sama nah kemudian tinggal kita coret-coret yang sama nih min plus ya x kuadrat dicoret sama min x kuadrat nih ya kan ini dicoret buang kemudian ada plus 3x sama min 3x juga dibuang nih ya udah tinggal sisanya yang kita tulis nih sama dengan limit copy limit oh ini copy aja semua copy ini kita buang nih yang udah dicoret buang yang ini juga dibuang kemudian kemudian yang ini dibuang nah kemudian delta x nya difaktorkan ya tuh pembilangnya ada 1 delta x kita faktorkan keluar sama dengan saya copy aja lagi delta x ini saya keluarkan berarti disini menjadi kali 2x ya dibawa aja lah biar keliatan nah ini saya nah oke kemudian ini tadi delta x sudah difaktorkan keluar 1 berarti di dalam ada 1 ya saya copy aja nih copy yang ini saya buang nah seperti itu kemudian ini delta x nya juga sudah difaktorkan keluar 1 jadi hilang nah kemudian tinggal dicoret nih delta x atas dicoret sama per nya delta x ini coret oke berarti sisanya kita tinggal limit copy nah tinggal dalam kurung ini ya tersisa ini ini copy masukkan ke sini nah yaudah langkah terakhir karena udah dicoret yang sama nih tinggal substitusi nih limitnya delta x kita henti jadi 0 yaudah jawabannya adalah 2x plus 3 nah paham ya prosesnya apakah ada pertanyaan silahkan bu dari limit ini menjadi 2x plus 3 bagaimana mana coba kamu bikin coretan coba oke kelihatan kelihatan gak bu mana belum belum kelihatan nah ini kelihatan yang mana yang dari sini ke sini itu bagaimana delta x ini delta x itu 0 delta x itu kan 0 jadi kita substitusi ke sana jadi 0 ini jadi 0 gitu oke proses limit kan juga seperti itu ya setelah difaktorkan coret yang sama kemudian substitusi x yang didekati gitu kan ini oke nah ini proses limit itu seperti itu jadi kalau sudah disederhanakan kemudian x yang didekati itu kita substitusi aja ke sana ganti gitu yaudah ini adalah turunannya jadi fx sama dengan x kuadrat plus 3x itu kalau diturunin ketemunya adalah 2x plus 3 jadi pangkatnya berkurang 1 ya ini kalau pakai konsep limit nah sekarang kalau pakai turunan pakai rumus turunan ya karena kan nanti kalian akan mengerjakan dengan rumus turunan mayoritasnya ya memakai turunan rumus turunan nah ini pasti di fisika juga kalian sudah pakai rumus turunan ya nah jadi kita mengerjakan soal yang sama jadi rumus turunannya dulu saya nah ini perhatikan turunan nanti tidak selalu pakai limit jadi biarkan yang memakai limit itu adalah materi limit aja jadi kita menyambungkan aja bahwa turunan itu adalah kelanjutan dari limit maka disini latihan 1 masih memakai konsep limit nah yang selanjutnya kita akan menggunakan rumusnya rumusnya adalah seperti ini ini rumus yang yang pertama kopi semua ini saya pindah ke sini ya nah ini rumusnya nah sekarang kita mengerjakan soal yang ini kopi nah memakai rumus yang atas itu memakai konsep limit nah sekarang kita memakai memakai rumus jadi rumusnya itu gini kalau tadi fungsinya adalah Y sama dengan AX pangkat N maka turunannya adalah Y aksen itu adalah N nya ini kita turunkan aja ke bawah pangkatnya ya pangkatnya X jadi A dikali N kemudian X nya pangkatnya berkurang 1 jadi kalau kita punya FX sama dengan X pangkat 2 plus 3X ini F aksennya adalah sama dengan ini A nya berarti gak ada 1 tuh kemudian N nya adalah 2 dikali 2 kemudian X nya pangkatnya berkurang 1 nih X nya berkurang 1 pangkatnya jadinya adalah di sini min 1 ya nah kemudian ini plus A nya adalah 3 kemudian pangkatnya adalah 1 berarti dikali 1 kemudian X nya berpangkat 1 min 1 ya saya copy aja yang ini ini adalah 1 min 1 nah begitu maka dia jawabannya adalah ini kenapa naik ke atas X nah ini adalah 2 kali 1 ya 2 2 X ya kemudian ini plus 3 aja kan karena X pangkat 0 itu adalah konstanta nah perhatikan nih hasil pakai definisi limit ini dengan rumus hasilnya pasti akan sama jelas? tapi rumusnya itu dapatnya dari limit atau memang itu sudah kayak rumus rumus turunan itu memang gitu jadi gini kan si penemu rumus ini adalah gini pertama dia mengerjakan pakai ini ini dapat yang ini oh dapat ini nah kemudian dia melihat dari fungsi aslinya oh ini kan turun nih pangkatnya nah ini turun ini turun yaudah terus akhirnya muncullah rumus ini begitu dasarnya Noel oh oke bu jadi akhirnya nanti yang akan kita selalu pakai yang ini nih kita udah mulai meninggalkan yang ini nih limit yaudah limit itu untuk yang limit aja di turunan mah kita udah pakai rumus yang baru aja gitu paham ya Noel ya nah sekarang kita mau lihat rumus turunan itu enggak cuma ini nah kan ini kalau yang bentuknya bentuk barisan ya nah kalau nanti ternyata bentuknya kok ada perkalian dua fungsi nih karena kan fungsi itu bisa macam-macam ya tidak hanya yang nah ini muncullah ada rumus turunannya berikutnya lagi setelah rumus yang ini ini rumus yang utama ya rumus utama dari turunan itu selalu kita membawa ke bentuk yang ini kalau di utak-atik memang mentok enggak bisa jadi ini maka muncullah rumus yang ini nih kalau bentuknya ternyata perkalian dan dia enggak bisa diurai lagi yaudah kita memakai rumusnya adalah seperti ini turunan yang depan dikali yang belakang ditambah turunan belakang kali depan turunan depan dikali yang belakang ditambah turunan yang belakang dikali depan karena kalau saya menghafalkan pakai U sama V itu suka enggak hafal-hafal makanya saya menghafalkan pakai depan dan belakang begitu kalau perkalian itu saya menghafalkan depan belakang kalau pembagian saya menghafalkan atas dan bawah nah kalau pembagian nanti jadinya rumus pecahan ya turunan pecahan itu turunan atas dikali bawah dikurangi turunan bawah kali atas dibagi bawah kuadrat nah turunan atas dikali bawah dikurangi nah kalau pecahan ini min ya hampir mirip dengan yang perkalian hanya kalau perkalian itu enggak ada pecahannya enggak ada per kemudian dia ditambah tapi kalau pecahan berarti dia dikurang kemudian dibagi yang bawah kuadrat begitu kemudian lagi ternyata ada muncul bentuk fungsi yang komposisi ini yaudah nanti aja ya kita contoh dulu nah kalau misalnya kalian dapat soal bentuknya menjadi dia bentuknya pangkat pangkat akar akar ya harus dinyatakan menjadi pangkat seperti ini yaudah dia menjadi pangkat pecahan ya jadi X pangkat 2 per 3 baru bisa diturunkan kalau kalian dapat bentuknya seperti ini pecahan tapi yang bawahnya cuma X kuadrat doang oh yaudah X nya ini bisa naik ke atas jadi X pangkat min 2 ya nah sekarang bentuknya sudah menjadi A X pangkat N berarti tinggal diturunkan nah kalau kalian dapat seperti yang D nih X nya kok banyak banget bu yaudah digabung dulu ya ini 2 per 3 3 nya jangan ikut naik ke atas yang boleh naik ke atas hanya variable aja ya berarti 2 per 3 X nya pangkat 2 dikurangi setengah akar itu pangkat setengah nah yang ini 2 dikurangi setengah berarti menjadi 3 per 2 yaudah ini bentuknya sudah A X pangkat N berarti tinggal diturunkan nah berarti turunan itu derajatnya 1 derajat di bawahnya di bawahnya si fungsi aslinya nah ini gambarannya adalah seperti ini yang biru ini adalah fungsi aslinya yang orange ini adalah fungsi turunannya nah begitu nih yang biru itu fungsi pangkat 3 ya pangkat 3 itu seperti fungsi tan ya kayak grafik tan mirip kayak S tapi enggak enggak jadi S maka pasti turunannya menjadi pangkat 2 nih parabola jadinya begitu dan seterusnya itu gambarannya kemudian yang ini juga masih sama ya nah kita langsung ke contoh yang agak ribet nah kalau kalian ketemu seperti soal yang ini ini kita paksa aja memakai rumus yang pertama tadi kita kali pelangi aja dulu enggak usah mengingat rumus U kali V rempong amat ini di kali pelangi aja bisa kali pelangi kemudian kita turunkan pakai rumus biasa pasti hasilnya akan sama supaya enggak usah terlalu banyak ngapalin rumus nah kalau yang ini jelas harus pakai U per V tadi karena yang 5 X plus 6 enggak bisa naik ke atas karena dia satu kesatuan jadi kita harus menggunakan yang nih disini adalah turunan atas 3 X min 2 kalau diturunin jadi 3 ya 3 doang ya karena derajatnya harus nurun 1 kemudian di kali bawah dikurangi turunan yang bawah adalah 5 di kali yang atas dibagi bawah kuadrat ketika dirapikan atasnya udah jadi nah kemudian kalau yang bentuk soal yang ini yang C dan D ini adalah fungsi komposisi ya kita turunkan nih ini Y aksennya adalah Y aksen itu berarti pangkat terluarnya dulu yang kita turunin ini 2 ini yang kita turunin dulu kemudian yang T X pangkat 3 yang dalam kurung jangan diubah dulu min 3 X kemudian pangkatnya berkurang 1 nah tadinya pangkat 2 sekarang jadi 1 baru dikali sama turunan dari yang di dalam kurung ini yang belum diturunin ya 3 X kuadrat min 3 udah tinggal dikali pelangi jadi gitu bisa ya ini aturan rantai namanya fungsi komposisi turunkan 5 nya dulu ke bawah kemudian dikali 2 plus 5 X pangkat 2 pangkat 4 nih berkurang 1 baru dikali sama 10 X turunan dari 2 plus 5 X kuadrat paham? sekarang langsung coba soal ya oke nanti saya minta ada yang mengerjakan disini ya sebentar oh si Amanda kita kelat latihan 2 ini apa oh ini penyelesaian oke latihan 2 oke nah kalau yang ini kali aja pelangi dulu ya 2 X ditambah jadi ini saya kasih contoh nanti kalian yang mengerjakan ya ini saya copy aja ke buat tadi latihan 2 nomor 1 yang A fx ini kalian kali pelangi aja dulu nih sama dengan jadi 6 X kuadrat gitu ya baru yang hasil kali pelanginya itu yang kamu turunin kalian turunkan pakai rumusnya tadi kemudian min X ya min 2 nah baru diturunin jadi f aksen X nya sama dengan eh kenapa di enter lagi f aksen X nya copy aksen ya sama dengan turunkan jadinya apa ini rumusnya ada di atasnya yuk saya minta siapa ya Amanda ya bu oke kamu barusan keluar ya iya kalista yuk kamu bikin annotate kamu kerjakan nih f aksen X nya sama dengan apa nih dari sini oke bu ini yang keluar lagi dari zoom siapa ada apa kurang tahu saya juga disini agak ngelek agak ngelek ya agak ngelek ngelek oh ini si Vincent oke yuk yang kecil jadi Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini loh, rumusnya ada di sini, kali seta sih. Nih. Jadi per ini kamu turunin nih. Ini A-nya berarti 6, N-nya 2 gitu ya. Turun. Nah, kayak gini nih. Jadi A kali N, X pangkat N minus 1 gitu. Berarti ini 6 kali 2 gitu ya, Bu? Iya, betul. Bentar, salah. Dikecilin. Kalinya pakai kurung aja nanti kayak X. Apa pakai titik boleh? Ya. X-nya berpangkat. Ini juga ada nih, kalisan nih. Tadinya X pangkat 2 tuh. A-nya kan 1 tuh. 1 dikali 2. X pangkat 2 minus 1. Kemudian ya ini, berarti A-nya 3, N-nya 1 nih. Berarti X berpangkat 1 minus 1 gitu. Oh, berarti dikali X. X pangkat. Oh, ini, Bu. 2 minus 1. Iya. Ya, terus min. Ini kan A-nya 1 nih. Min 1 ya, A-nya. Berarti min 1 dikali. N-nya berapa nih? N-nya 1. 1, ya. X-nya berpangkat? 1 minus 1. Kalau 2 doang, ini berarti di sini ada X pangkat 0-nya, kalisah. Nah, berarti di sini min 2 kali 0, kalisah. Ya kan? Min 2 kali 0. Ya udah. Kalau 2 kali 0, udah 0, X-nya nggak usah ditulis. Yuk, dirapikan. Sama dengan. 12 X. 12 X. Ya, 12 X. Kemudian. Yang ini? X-nya pangkat 0, artinya konstanta aja ya. Nggak usah ditulis X-nya. Berarti langsung aja min 1. Udah selesai, Kalisa. Ya, paham ya? Bisa ya? Bisa, Bu. Oke. Saya cropping dulu. Biar nggak hilang. Copy. Ini saya hapus ya tulisannya Kalisa. Nah, ini saya paste di sini. Ini saya buang juga nih. Ciliat. Nah, kudip banget. Bentar. Saya kecilin. Bu, Bu, Bu. Apa? Berarti turunan itu bisa dipakai untuk mencari X dari, misalkan, persamaan sampai pangkat berapa aja, Bu? Pangkat berapa aja bisa dicari. Pokoknya intinya, kalau turunan itu pangkatnya berkurang 1. Kalau tadinya 18, berarti turunannya jadi pangkat 17 gitu ya, James. Yang berarti pangkatnya berapa aja yang maksimal, misalkan pangkat 5, pangkat 4. Pangkat 20 bisa, pangkat 25 bisa. Karena kita nggak memfaktorkan ya, cuma nurunin aja. Oke, soal berikutnya ya, saya copy. Soal yang ini. Copy. Eh, kalau nomor 2? Salah deh. Nomor P ya. Ini. Di sini aja. Oke. Kalau nggak mau. Ya udah. Ini saya buang. Yang ini, yang B. Ini, pasti yang akar ini, pangkatnya harus disederhanakan dulu ya. Eh, dijadikan pangkat pecahan. Jadinya akar itu X pangkat berapa? Gave. Dia, min X pangkat berapa? Gave. Akar itu adalah X pangkat berapa? Pangkat setengah. Ya, betul. Jadi, ini saya copy aja di sini. Jadi, kalian menurunkan bentuk akar, nggak bisa ya. Harus jadi pangkat dulu, pangkat pecahan. Nah, karena rumusnya selalu bentuknya harus kayak gini. Harus A, X, pangkat N. Jadi, nggak bisa bentuk akar, nggak mau. Jadi, kalau yang akar harus kita paksa dia menjadi pangkat pecahan dulu. Nah, sekarang baru aksennya apa? Siapa mau coba? Yang B. Silahkan. Boleh, silahkan. Yuk, bikin annotate. 8 X. Kamu bikin annotate di sini? Pak, aku nge-lag, Pak. Nge-lag, deh. Halo, suara saya nge-lag. Ya, Bu, putus-putus. Sudah, Bu. Oke, ya. Kaniap ini, jangan lupa F aksen X-nya. Nah, jangan lupa ya. Nanti kalau proses sudah mulai menurunkan, jangan lupa lambang F aksen X-nya. 2 per 3, X pangkat berapa? Itu di atas apa di bawah, Kania? Sejajar sama dua apa sejajar sama tiga? Tiga, Bu. Maaf, maaf. Oh, yang per-nya yang panjang. Eh, malah salah. Kan, ya. Kan, dua per tiga dikurangi satu. Kan, min sepertiga, Kania. Jadinya di bawah X-nya. Oh, ya. Ya. Sejajar sama tiga, kan? Bisa, ketika J-nya. Hah? Tapi akarnya susah, Kania. Nanti teman-teman nggak lihat itu bentuk apa. Ini pernya aja dipanjangin, nih. Nah, udah kamu nulis di sini. Nuh-uh. Terus. Per. Ya. Oke. Yuk, jelasin, Kania. Jadi, yang 4 X pangkat duanya itu, duanya diturunin, terus 2 kali 4 kali X-nya pangkat 2-1. Jadi, pangkat 1. Ditambah, ini X pangkat 2 per tiganya, 2 per tiganya dikurangin. Terus, X pangkat 2 per tiganya ini dikurang 1. Jadi, kan 2 per tiga kurang 3 per tiga, itu pangkat min sepertiga. Jadinya 2 per tiga, jadinya 2 per tiga, akar X pangkat tiga. Terus, dikurang, ini akar X-nya jadi X pangkat setengah, setengahnya diturunin, terus pangkat setengahnya ini dikurang 1. Jadi, setengah kurang 2 per 2, jadinya pangkat min setengah. Jadi, 1 per 2, 1 per 2 kali pangkat X. Oke, apakah ada pertanyaan? Nomornya B? Paham ya? Oke, jadi kalau pangkatnya minus, itu dijadikan ke bawah ya, diturunkan ke bawah. Sepertiga itu berarti akar pangkat 3 dari X. 3-nya ada di pangkatnya akar, bukan di pangkatnya X ya. Kalau di pangkatnya X nanti jadi 3 per 2 gitu ya. Oke, pangkat min setengah, itu turun ke bawah juga jadi akar. Oke, ini saya cropping dulu. Copy. Ini saya hapus. Clear all. Saya tempel sini. Nah, oke banget. Oke. Nomor selanjutnya. Atau request. Nomor yang mana lagi? Yang mau dibahas. Ini saya buka ininya, modulnya. Dan nomor berapa? Nomor C bisa ya. Ini digabung dulu pangkatnya. Ini jadi pangkat setengah. Ini jadi pangkat 3 per 2. Ini jadi pangkat 5 per 2 gitu ya. Yang ini akarnya naik ke atas. Ini jadi 5 per 2. Ini juga digabung dulu X-nya. Kalau yang ini yang G sama H dikali pelangi ya. Kali pelangi dulu baru diturunkan. Nah, saya mau ke yang mana dulu nih? Yang E dulu ya. Yang E dulu coba deh. Nanti ke K ya. Yang mulai ribet-ribet. Ini yang apa tadi? Eh, mana? Yang E. Yang E. Yang E. Nah, ini berarti harus dijadikan apa dulu? Sama dengan 2 dikali. X pangkat berapa nih? X pangkat minus ya. Naik ke atas ya. X pangkat min 3 per 2. 3 per 2. Kemudian yang ini min. 8-nya jangan naik ke atas. Yang naik ke atas X kwadratnya aja. Berarti 3 per 8 tetap. 3 per 8. Kemudian X-nya menjadi pangkat. Sama ternyata. Ya. Gabungin aja nih. Nah, berarti sama dengan 16. Dikurangin 3. Jadinya 13 per 8 ya. 13 per 8. Ini. Yaudah, tinggal diturunin. Nah, begitu. Nah, tinggal diturunin. Jadi, 13 per 8 kali min 3 per 2. X pangkat min 5 per 2 gitu ya. Kemudian dipindah ke bawah. Apakah paham yang E? Nggak usah saya bahas ya. Langsung yang K ya. Yang K. Saya copy soalnya. Atau ada yang mau coba kerjain yang E? Nah, yang ini nih. Yang K aja ya. Nah, yang K nih. Saya minta Noel deh. Noel. Noel. Yo, kerjain yang K. Bentar Bu. Saya tulis rumusnya dulu ya. Boleh. Ini kan ya, Bu. Yang dalam. Ini ada dua rumus, Noel. Kenapa? Ini ada dua rumus. Pakai dua rumus nih. Pakai dua rumus, Bu. Nggak. Satu lagi rumus apa? Coba. Yang ini udah benar nih. Buat yang dalam nih. Yang akarnya kena rumus apa? Karena pangkat setengah tadi ya, Bu? Betul. Berarti. Berarti ini diturunin yang setengahnya dulu, Bu? Pakai komposisi. Pakai aturan rantai. Berarti. Oke. Terima kasih. 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 Gak usah dirasionalkan Gak apa-apa Ini digabung aja yang 2x plus 1 sama 2x plus 1 Jadi pangkatnya berapa Jadi min 1 per Hasilnya min 1 Min 1 Min setengah aja Ini dipindahnya ke bawahnya sini atau ini yang dipindah ke atas? Ke bawah semua Iya kan? Jadi 3 per 2 kan? Kalau dinaikin Berarti 1 per 1 per 2x plus 1 Akar Gak usah, dipecah aja Kali akar Akar Kali, dikurung 2x plus 1 nya Akar Berarti 2x plus 1 dikali 3x plus 2 Dikali Ya udah tinggal dikali Akar sama akar kan bisa dikali dalamnya Nanti kalau minta dalam bentuk rasional Ya udah tinggal dirasionalkan Gitu Sampai ini aja udah Apakah ada pertanyaan? Ini saya cropping dulu Apakah ada pertanyaan? Saya masih gak ngerti Yang mana? Bagian yang terakhir itu Kenapa tiba-tiba Yang 2x plus 1 3 per 2 kan? 1 setengah 1 setengah Paham? 1 Ini setengah Oke Kemudian yang ini Masih ada akar Saya Bu, maaf Mau nanya bu Boleh Itu Min setengah 1 Per itu Min setengah itu Dari sini nih 3 dikurangi 4 Ini min 1 Oke Oke bu Oke Ada lagi? Ada lagi? Bu Saya bingung Kenapa? Itu kan rumusnya yang UV min VU Itu kan bu Terus kenapa harus dikali sama depannya? Kenapa gak rumusnya aja gitu? Karena ini Ini kan fungsi Di dalam fungsi Oke Ini saya cropping dulu ya Sebentar Ini saya cropping dulu Supaya ada Arsipnya Croppingnya dari mana Semuanya ke crop ya Oke Tulisannya Newel kemana-mana nih Oke Copy Ini saya buang semua ya Delete all Oke Kemudian saya letakkan disini Oke Nah jadi yang ini Soal ini Ini bentuknya adalah Kayak gini Ini sama dengan Supaya kelihatan ya Nah yang Pecahan ini Itu yang Disini nih Nah ini berpangkat setengah Karena akar ya Ini pangkatnya setengah Nah begitu Nah berarti ini adalah Yang aturan ini Tadi Mana ya Yang ini Nah bentuk yang ini tadi Nih Ada fungsi Berpangkat Nah kalau yang ini tadi Yang D ini kan G aksennya Itu adalah Sama dengan Ini limanya Ini turun dulu ke bawah nih Lima turun dulu ke bawah Kemudian yang di dalam kurung ini Jangan diturunin dulu Tetap aja ditulis Disini lima X kuadrat Kemudian pangkatnya Itu berkurang satu Nih lima dikurangi satu Jadi empat Kemudian baru dikali Sama turunan yang di dalam Nah karena ini bentuknya Apa Polinom biasa Yaudah Turunkan biasa Ini turunan dari dua nol Turunan lima X kuadrat Ya sepuluh X Nah begitu Tinggal Sepuluh X dikali lima ke depan Pindah ke depan Jadi lima puluh X dikali Jangan dikali masuk Karena yang dua plus Lima puluh X Yang dua plus Lima X kuadrat Lima nya mana Lima X kuadrat Ini berpangkat Empat Jadi jangan diapapain Kuadrat pangkat empat Yaudah ini hasil akhirnya Ini karena Yang di dalam kurung Bentuk polinom biasa Jadi kita Kayaknya kok simpel banget Tapi kok tadi kok Rempong banget Karena apa Yang di dalam kurung tadi Bentuknya pecahan Berarti kita harus Memakai yang ini Cara yang di A Soal A Harus menurunkan Pakai yang ini U per V Paham? Saya mau nanya Ya apa Kalau P buat yang soal tadi Itu kan misal Itu kan akar 3 X Ini nih Sini aja Ini Ini coretanmu tadi Atau ke soal sini Ini aja Nah Nah Terus Kalau misalnya Ini kan Kalau artinya Pangkat setengah Itu kan berarti Dia atas Pangkat setengah Bawah Pangkat setengah Iya Betul Berarti kalau misal Saya mau pakai U V Tapi saya nuruninya Ini pangkat setengah Gitu boleh gak? Pakai U per V Tapi nanti Di U nya Kamu menurunkan Pakai Aturan rantai juga Jadi aturan rantai nya Dua kali Di U sama di V Oh Nah lebih parah Lebih simple yang ini tadi Jadi kita kelompokkan aja Biarin N Setengahnya itu jadi Apa N nya Ini turun dulu Kayak yang tadi kamu Nah ini Setengahnya itu Turunkan dulu aja Kemudian yang di dalam kurung Jangan diubah Tetap 3 X plus 2 Per 2 X plus 1 Pangkatnya berkurang 1 kan? Tadi setengah Berkurang 1 Jadinya min setengah Kemudian baru dikali Sama turunan yang di dalam ini Nah kayak yang ini tadi ya Yang di Mana tadi? Yang di modul tadi nih Nah Seperti ini Baru dikali sama turunan yang di dalam kurung ini Karena ini bentuknya polinom yaudah Langsung aja turunkan pakai rumus 1 Tapi karena yang disoal kata di bentuknya adalah pecahan Berarti kita harus menggunakan rumus yang pecahan Turunan atas kali bawah Dikurangi turunan bawah kali atas dibagi bawah kuadrat Paham ya? Berarti bu kalau gak ada akarnya itu bisa langsung pakai rumus yang Oh perfect ya betul Ini karena ada akarnya baru Maka kita harus memakai aturan rantai juga Oke makasih bu Oke Ada lagi? Sudah paham? Oke Kalau sudah tidak ada pertanyaan Kita lihat lagi ke soal kita Latihan 1 Nah ini yang L itu pakai aturan rantai ya Yang kayak contoh tadi barusan M juga tuh Pangkatnya setengah ya Yang N Nah yang N nih Pakai rumus apa nih? N sama O Pakai rumus apa yang dipakai di N dan O? Pakai perkalian ya U kali V Sama yang V nya itu kita turunkan pakai aturan rantai Itu ya Dan nanti dicoba dikerjakan ya Buat pertemuan setelah ulangan ya Nomor 1 itu kerjakan yang L, M, N, O Nih 4 Nih Kemudian nomor 2 Saya minta kerjakan yang Nomor urutan genap ya Yang B, D, F, H, C C terus apa? C terus L, N Nah itu dia Paham tugasnya? Jadi nomor 1 kerjakan yang setelah K ya L, M, N, O L, M, N, O Kemudian nomor 2 yang urutan abjad genap Gitu Oke Apakah masih ada pertanyaan? Maaf Bu, nomor berapa? Nomor 1 Latihan 2 ya Latihan 2 Nomor 1 itu yang L, M, N, O L, M, N, O Nomor 1 Udah? L, M, N, O Nomor 2 Nomor 2 yang urutan genap Yang B, D, F, H, C Genap ya L, N, H, A Urutan genap Buat pertemuan setelah tanggal 8 ya Tanggal 8 kan kalian ulangan Oke Hari Rabunya berarti ya Ini saya stop Apakah ada pertanyaan? Including Biari Terima kasih Hanya Hmm Hanya M